Intro Damaku Ruli Malam ini aku akan menceritakan pengalaman yang pernah aku alami Sebenarnya ini adalah sekian dari banyaknya pengalaman yang pernah aku alami Tapi menurutku ini adalah salah satu yang paling seram yang tidak bisa kulupakan sampai saat ini Aku bekerja sebagai pekerja kasar sudah hampir tiga tahun aku berprofesi di bidang pembangunan Saat itu aku dapat pekerjaan untuk mengerjakan sebuah proyek pembangunan gedung hotel Aku sudah bekerja di proyek ini selama beberapa bulan Dan selama itu aku belum pernah mengalami hal-hal aneh Namun pada suatu malam Aku mengalaminya Hal yang tidak pernah aku duga sebelumnya Malam itu aku sedang bekerja sendirian di lantai 10 gedung hotel Aku sedang memasang kabel listrik di salah satu kamar hotel Yang berada di pojok lantai Sebenarnya aku tidak sendirian Ada beberapa temanku lainnya yang sedang bertugas di lantai-lantai lain Karena listrik belum menyala 100% Penerangan di setiap lantai-lantai pun Hanya bermodalkan lampu senter Dan lampu portable saja Di tiap sudut pojok ruangan Ketika aku sedang fokus memasang kabel listrik Tiba-tiba Aku mendengar suara langkah kaki yang berat Suaranya terdengar dari arah lorong Seperti sedang berjalan menuju kamar tempatku berdiam Sepertinya itu Salah satu temanku yang sedang bertugas Kudengar suara langkah kakinya terhenti Tepat di belakangku Aku pun menoleh Namun Eh Tidak ada siapa-siapa di sana Ameh Padahal sangat jelas sekali tadi ku dengar Ya sudah lah Mungkin suaranya dari lantai lain Yang bergema sehingga Terkesan dekat denganku Aku pun melanjutkan pekerjaanku Kulihat jam sudah menunjukkan hampir jam 11 malam Rasakan tuku pun mulai muncul Pekerjaanku tinggal sedikit lagi Bergegas aku pun menyelesaikannya Agar bisa cepat beristirahat Dan Lagi-lagi ku dengar Ada suara langkah kaki Suara langkah kakinya persis seperti tadi Semakin dekat Dan ku rasakan Suara langkah kakinya berhenti tepat di belakangku Dan ketika ku tengok lagi Tidak ada siapa-siapa Sedikit kesalah Aku pun berteriak Mungkin ada temanku yang iseng atau jahil Mau sebecanda lah Bagi kerja nih Nakut-nakutin Sudahlah Aku yakin itu salah satu temanku Yang sedang bekerja dan Menjahilik Aku melanjutkan pekerjaanku Tanpa memperdulikan lagi Siapa Dan dari mana Sesuara langkah kaki itu Dan tiba-tiba Kali ini ada yang melemparku dengan batuk likil Reflek aku bangkit Dan melihat ke sekitar Dari arah lorong Yang cukup gelap saat itu ku dengar Ada suara kegaduhan Ini abis lempar Jahil sembunyi Aku pun mendatangi Ujung lorong itu Sambil sedikit kesalah Suara gaduh Seperti ada aktivitas orang-orang disana Membuatku semakin yakin Mereka bersembunyi Dan ketika Aku sampai di ujung lorong Loh Tidak ada orang Bahkan suara gaduhnya itu pun hilang Tidak mungkin Rasanya Karena lorong itu berada di paling ujung Dan Bisa dibilang buntu Jelas sekali Tadi ku dengar ada suara orang Gaduh Kok gak ada ya Hal yang tak biasa pun terjadi Entah kenapa Tiba-tiba bulu kuduku Berdiri Merinding Aku coba lanjutkan lagi pekerjaanku Dan coba berpikir positif Sampai Suara langkah kaki Yang sedang berjalan itu terdengar lagi Berjalan semakin mendekatiku Semakin dekat Belum sampai langkah kaki itu berhenti Aku langsung menengok ke belakang Dan ketika ku lihat Tidak ada siapa-siapa Hal-hal yang ku halang ini mulai tidak wajar Ingin rasanya ku tinggalkan pekerjaanku dan Segera turun Tapi tidak bisa Dengan alasan konyol Seperti ini Aku memalingkan lagi wajahku Dan fokus pada pekerjaanku Dan ketika aku tidak Melihat ke arah belakang Suara langkah kakinya terdengar lagi Kali ini Sangat jelas Dan bisa ku pastikan Suaranya tepat di belakangku Bukan pantulan suara Atau apapun itu Saat itu aku tidak langsung Menengok ke arah belakang lagi Karena pasti Sosok itu Tidak ada Namun Kali ini aku coba melirik dari sudut mataku Tidak langsung menengok Hanya melirik dari sudut mataku Dan Dari sudut mataku itu Aku bisa melihat Kehadiran sosok yang Bukan manusia Berada di belakangku Besar Serba hitam Berbulu Dan sekilas ku lihat matanya merah Iya Sosok itu Sangat besar itu Berada tepat di belakangku Aku tidak berani menoleh Aku mencoba untuk pura-pura Tidak melihat sosok itu Dan terus bekerja Namun bisa ku rasakan Dari ujung kaki hingga ujung kepala Bulu kuduku berdiri merinding sangat hebat Dan aku bisa merasakan Sosok itu memperhatikanku terus Badanku mulai gemetar dan konsentrasiku mulai buyak Aku tidak tahu harus berbuat apa saat itu Sampai Tiba-tiba tercium bau Bau yang menyengat sekali Bau seperti Suatu gosong Atau bisa kugambarkan Bau seperti rambut terbakar Bau itu sangat menusuk ke hidung Dan berasal dari belakangku Saat itu perlahan aku berdiri Dan mulai jalan Menjauhi sosok itu Setiap langkah ku berjalan Aku mendengar suara lagi Langkah kaki Di belakangku Jantungku mulai berdiri Sampai Ketika aku Berada di posisi yang terpojok Mau tidak mau kurs berbalik arah dan berlari Keluar dari ruangan itu Dan ketika aku berbalik Sosok yang Awalnya ku lihat Besar Dengan mata merah Itu tidak ada Namun ku lihat saat itu Berdiri seorang lelaki Tapi aku tidak tahu Siapa itu Memakai baju Menyerupai teman-temanku Lelaki itu Menatap ke arahku Saat itu aku sudah Sangat yakin Dia bukan manusia Dia berbisik Berbisik pada aku sangat berlahan Dia berkata Sosok itu menyerahku untuk pulang Dan pergi dari tempat itu Aku pun perlahan berjalan keluar dari ruangan itu Dan langsung berlari Dan ketika aku berlari Turun menuju ke teman-temanku yang lain Sebuah dentuman sangat keras Terdengar di langit-langit bangunannya Bahkan hingga membuat Dubu-dubu Pasir Semen Berjatuhan Sehingga cerita aku sampai ke bawah Aku langsung menghampiri teman-temanku yang lain Mereka bertanya Mereka bertanya kenapa aku terlihat sangat ketakutan dan pucat Aku bilang Aku bertemu satu sosok besar yang sangat menyeramkan Bahkan menyerupai salah satu pekerja di antara kita Sepertinya sosok itu marah Salah satu temanku bahkan berkata Kemarin pun dia diganggu Persis Seperti apa yang ku ceritakan Mendengar suara hentakan-hentakan Yang entah dari mana asalnya itu Kami pun akhirnya saling bertukar cerita Ternyata beberapa temanku yang lain pun Mengalami gangguan serupa Sejak saat itu Kami memutuskan untuk tidak bekerja sendirian Minimal ditemani Alib beberapa orang Selain pekerjaannya akan cepat selesai Kami pun menghindari hal-hal seperti itu Konon Itu adalah sosok penumbu yang cukup lama Di lahan yang kini dibangun gedung itu Kata warga sekitar Sebelum akhirnya diratakan dan menjadi Bangunan yang kami bangun itu Ada sebuah pohon yang cukup besar Dan orang-orang Merasa pohon itu sangat angker Akhirnya pohon itu ditebang Pada proses penebangan pohon itu pun Memakan korban Ada yang jatuh Dari pohon itu sehingga Tangannya patah Walau-walau Yang jelas Aku disana hanya bekerja Tidak ada niat mengganggu Ataupun apapun itu Tapi mungkin Sosok yang seperti itu Tidak bisa menerima alasan apapun Karena mungkin Ulah manusia yang terlebih dahulu Mengusik mereka Tidak bisa menerima alasan apapun itu Residen Tidak 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 Terima kasih.